Intro Terima kasih sudah menonton video ini Pada kesempatan kali ini saya akan menengok kembali perkembangan situasi terbaru di megaproyek Jalan Toh Cisum Dawuk Sebelum kita lanjutkan video ini, langkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe dulu channel ini bagi yang belum Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan menengok dari Jatinangor sampai ke exit Semedangkota ya Tonton terus video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan share Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Yang perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Toh Cileni Semedang Dawuan atau disingkat dengan Jalan Toh Sumdawuk Adalah sebuah Jalan Toh sepanjang 62,60 km Bagian dari Jalan Toh Transjawa yang berada di Jawa Barat Menghubungkan daerah Bandung Semedang dan Majalengka Jalan Toh Cileni Semedang Dawuan Ataupun Cisum Dawuk yang sering kita sebut Yang menghubungkan beberapa daerah di Jawa Barat bagian timur seperti Bandung, Sumedang, Subang, Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya Selain itu, Jalan Toh Cileni Semedang Dawu digadang-gadang salah satu tol yang memiliki pemandangan indah Ini sedang dikebut pembangunannya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Agar masyarakat segera menikmatinya Tepat saya berdiri disini adalah Balok-balok di redder ya Untuk konstruksi Pembuatan Jembatan Jalan Toh di Sumdawuk Dimana disini Sudah terkumpul banyak Untuk didistribusikan ke wilayah lain ya Di sepanjang Jalan Toh Cileni Semedang Dawu Tempat disini sangat luas Dan daerahnya Sedikit menanjak dari Fabrik pembuatannya ya Disini dekat Gunung Manglayang Tepatnya di atas Kampus Umpad Dan Jalan Toh di Sumdawu ini memiliki panjang 60,84 km Jalan Toh di Sumdawu memiliki panjang 60,84 km Yang terbagi dalam 6 seksi Yaitu seksi 1 Cileni Ranca Kalong Seksi 2 Ranca Kalong Semedang Seksi 3 Semedang Cimalaka Seksi 4 Cimalaka Legok Seksi 5 Legok Ujung Jaya Dan Seksi 6 Ujung Jaya Davuan Kemudian Jalan Toh Cisum Dawu ini Memiliki 7 simpang susun Jalan Toh Cisum Dawu memiliki 7 simpang susun interceng 7 simpang susun tersebut terdapat di Jonsen Cileni SS Lanca Kalong SS Bidang SS Cimalaka SS Legok SS Igun Jaya Dan Jonsen Davuan Sosep pembangunan simpang susun ini Istanahkan perkara muda Dalam pembebasan dengan Serta aspek sosial pemindahan Para pedagang kaki lima Dan terminal bayangan Menjadi tantangan tersendiri Sudah lumayan cepat ya Pembangunannya Karena sekarang Sering terjadi hampir setiap hari hujan Dan pada kesempatan kali ini Cuaca sangat begitu cerah ya Ini kurang lebih jam 10 pagi ya Sudah Terlihat Agak sedikit mendung ya Itu adalah merupakan Gider yang diangkut Naik ke atas ini ya Untuk Menstok Untuk ke arah Daerah Semudang Kota ya Tepat di depan sana itu Nantinya akan dibuat Overpass ya Untuk perlintasan warga Dan Jalan Tau Cisum Davu Berada di bawahnya Itu arah Untuk menuju ke Pasar Unpad Ataupun ke Cilenyik Untuk perlintasan warga Ya teman-teman Lumayan sejauh ini Sudah banyak perkembangan terbaru Dari Jalan Tau Cisum Davu Yang lokasinya di Atas Campus Unpad Ataupun daerah Manglayang Jatinangor Oke teman-teman Dari sini kita akan langsung Arah ke Perowongan Yang berada di Daerah Tanjung Sari ya Bentar lagi kita akan memasuki Perowongan ya Jalan Tau Cisum Davu ini Tol terowongan pertama Di Indonesia ya Menjadi Jalan Tau pertama Di Indonesia yang memiliki Terowongan Ada dua terowongan Yang masing-masing Panjangnya 472 meter Dengan lebar 15 meter Dan tinggi 8,5 meter Terowongan ini memiliki Dua jalur pada setiap arahnya Gerbang masuk dan keluar Terowongan di hiasi hidrokolik Setinggi 31,5 meter Yang bentuk berundak Selain itu dibuat juga Metode penanaman biji kacang-kacangan Untuk melindungi tanah Dari potensi erosi Inilah teman-teman Yang menjadikan Jalan Tau Cisum Davu Memiliki keunikan tersendiri Walaupun ada keunikan tersendiri Akan tetapi Pengendara-kendaraan Tidak boleh untuk berhenti Untuk berselfie Karena akan membahayakan diri sendiri Dan pengguna jalan lain Kemudian Jalan Tau Cisum Davu Juga memiliki Pemandangan yang sangat indah Jalan Tau Cisum Davu Memiliki pemandangan sangat indah Karena berada di cekungan Di kelilingi tiga gunung vulkanik Yakni Gunung Tampomas Gunung Manglayang Dan Gunung Patuha Spot menarik lainnya Dapat dilihat dari atas Jembatan Cinampel Yang memiliki panjang 400 meter Dan sekarang kita Akan berpindah posisi Ke arah Pekerjaan yang bisa bagi Inilah situasi terbaru Yang berada disabagi Jadi dari sini Sampai ke jembatan Cinampel Yang akan diselesaikan Jadi tinggal pengerukan tanah Dan Balok-balok tempat atas jalan Sudah disiapkan disini Dan inilah spot Yang paling sulit ya Karena volume tangannya Sangat banyak sekali Dan dari sisi-sisi dinding Telah Dipondasi ya Dan dibenahi Karena untuk Proses penggaliannya disini Sangat dalam sekali ya teman-teman Dan disini merupakan Tadinya adalah Daerah Mata air ya Banyak mata air disini Jadi Kemungkinan tanahnya Agak sedikit teropos ya Dan itu adalah jembatan Cumpubun Untuk Warga Bagian dinding Sudah mulai di Tombok ya Tinggal Beberapa bagian Oke teman-teman Dari sini kita akan Lanjutkan Arang ke Semudang Kota Bagaimana situasi Kondisi disana Kita akan Ngemengok Kembali ke Daerah Semudang Kota Terima kasih Masih mantengin channel ini Dan kita akan Lanjutkan ke Arah Semudang Jalan Tau Cisumdawu ini Akan mempersingkat waktu tempuh menuju Bandara Internasional Jawa Barat Yang ada di Kertajati Sebelum ada Jalan Tau Cisumdawu Waktu tempuh perjalanan menuju BIJB Kurang lebih bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam Kini dengan adanya Jalan Tau Cisumdawu Waktu tempuh perjalanan ke BIJB Hanya memakan waktu 45 menit saja Jalan Tau Cisumdawu ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata sekitar Dan akan menjadi lebih berkembang Yang lebih penting Jalan Tau Cisumdawu dapat meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Oke teman-teman itulah informasi terbaru yang dapat saya sampaikan mengenai progres pembangunan Jalan Tau Cisumdawu Yang sekarang lagi dikebut Atas segala kekurangannya mohon maaf dan Sampai jumpa lagi di lain waktu Sampai jumpa lagi di lain waktu Sampai jumpa lagi di lain waktu Sampai jumpa lagi di lain waktu